Pakai alat ini bisa digunakan untuk memperluas sinyal wifi dari sumber internet wifi yang memiliki sinyal lemah. Ini adalah salah satu router outdoor dari TP-Link, yaitu dengan tipe CPE220. Router ini memiliki spesifikasi yaitu menggunakan jaringan 2,4 GHz, 12 dBi, 2x2, dual polarized directional MIMO antenna, memory 64 MB RAM dan 8 MB Flash, prosesor Qualcomm Atheros 56 MHz CPU. Dan untuk interface yang ada pada router, yaitu ada satu ethernet port LAN kosong yang sudah support dengan POI-IN, ada satu ethernet port LAN. Ada satu grounding terminal, dan ada reset button. Kali ini saya akan mencoba menggunakan router ini untuk memperluas jaringan wifi, yaitu dengan mode repeater. Sebelum melakukan konfigurasi router, kita bisa pasang terlebih dahulu untuk adapter router. Ada dua port pada adapter router. Pertama ada port POE. Port ini digunakan untuk terhubung ke router TP-Link, karena digunakan untuk menyalakan router. Yang kedua ada port LAN. Port ini digunakan untuk terhubung ke sumber internet utama jika menggunakan koneksi kabel atau ke laptop komputer untuk melakukan konfigurasi router. Untuk konfigurasi router, bisa menggunakan koneksi kabel atau jaringan wifi. Langkah awal konfigurasi router, setting alamat IP address pada komputer, misalnya dengan alamat IP address. 192.168.0.1 Untuk langkah konfigurasi selanjutnya, akses ke router TP-Link dengan alamat IP address. 192.168.0.254 Untuk langkah konfigurasi selanjutnya, login ke router TP-Link, yaitu dengan username admin, password admin, region, dan juga bahasa yang digunakan. Untuk langkah konfigurasi selanjutnya, ubah data untuk username dan password yang baru, yang nantinya digunakan untuk login ulang ke router. Ini adalah halaman dashboard dari router TP-Link CPE220. Di sini ada beberapa menu router yang bisa digunakan untuk manajemen router, seperti menu quick setup, menu status, menu network, menu wireless, menu management, dan menu system. Untuk langkah konfigurasi selanjutnya, pilih menu quick setup untuk merubah konfigurasi router. Pada halaman ini, karena router akan difungsikan untuk memperluas jaringan wifi, di sini bisa pilih repeater. Untuk langkah konfigurasi selanjutnya, yaitu LAN setting. Di sini kita samakan alamat IP address pada router, supaya menjadi satu jaringan network dengan sumber internet yang digunakan. Untuk langkah konfigurasi selanjutnya, yaitu wireless client setting. Di sini kita bisa menghubungkan ke sumber wifi yang akan diperluas. Akan ada banyak wifi yang terdeteksi pada router, kita bisa pilih salah satu wifi yang akan diperluas. Untuk langkah konfigurasi selanjutnya, yaitu wireless client setting. Di sini kita bisa masukkan password wifi dari sumber internet yang akan diperluas pada kolom PSK password. Sampai di sini, untuk konfigurasi router TP-Link sudah selesai, dan bisa langsung digunakan memperluas jaringan wifi. Terima kasih telah menonton!